Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemprov Kaltara, menggelar event Kaltara Investment Forum KIF 2017 yang digelar di Balrum Hotel GS Luansa, Jakarta. Antusiasme tamu undangan begitu terlihat saat dilakukan paparan oleh Gubernur Kalimantan Utara, Haji Iryanto Lamri, lebih dari 500 orang yang sebagian besarnya kalangan pungsaha, baik skala nasional maupun internasional. Hadir memenuhi Balrum Hotel GS Luansa di Jalan Rasuna, Said, Jakarta, lebih separuh tamu undangan terdiri dari investor, baik dalam maupun luar negeri, selebihnya terdiri dari pejabat kementerian, kepala daerah, dan sejumlah toko ada di Kalimantan Utara. Beberapa investor dari luar negeri yang hadir di antaranya dari Korea, Malaysia, Jepang, Tiongkok, dan Australia, sementara toko nasional yang hadir di antaranya ada Tanri Abeng, mantan menteri negara, badan usaha milik negara, dan beberapa lainnya. Atas nama masyarakat Provinsi Kalimantan Utara, Gubernur Haji Iryanto Lamri menyampaikan terima kasih kepada Projo yang telah memprakasai forum tersebut. Gubernur dalam paparannya juga menyampaikan sejumlah potensi yang dimiliki Kaltara, terutama di bidang sumber energi berbasis konservasi, di antaranya kekayaan alam berupa sungai yang berpotensi menjadi sumber energi listrik berkapasitas ribuan megawatt. Ini potensi hidropower sungai-sungai kita, yang selama berabak-abak akhirnya kita buat ke laut, tadi sudah disinggung oleh Pak Budi. Di semua negara di dunia, sungai itu dimantangkan untuk kemaslahatan dan kemampatan ekonomi, tapi di negara kita belum banyak diri. Di Indonesia hanya ada dua sungai yang paling bagus, di Papua dan di Kalimantan Utara, karena sungainya menanjak, sehingga sangat ilial untuk pembagi listrik. Sungai di Kalimantan Utara itu ada di dunukan, yaitu Sungai Sembatu, itu sudah ada antara investor PT HANERGY, dan sekarang dalam berproses seperti ini lokasi, juga ada Sungai Sembuku, ini belum ada investornya. Nah, Sungai Mayan ini yang terbesar. Yang saya perkenalkan tadi Pak Calgra, itu PT Kayak Metro Power, yang perintangan akan menghasilkan 9.000 hingga 10.000 megawatt distrik. Kemudian ada Sungai Mentaran, di Kabupaten Malinam, ini juga sudah ada izin PT Kalimantan Electricity, yang diperkirakan akan menghasilkan 7.600 megawatt. Yang hasil studi sementaranya, dan sesuai izin lokasi, izin yang dari BKPM, itu 3.430 megawatt, tapi potensinya bisa sampai lebih 7.000 megawatt. Lalu ada Sungai Malinaw, Sungai Baal, dan Sungai-sungai lain. Yang semuanya ada sekitar 20 sumai, yang tersebar di Kalimantan Utara, yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan, menjadi pembangkit listrik tenagaan. Sementara itu, Bupati Malino Dr. Jansen Tipapa dan MSI, saat mengadiri acara Kaltara Investment Forum KIF, yang digagas oleh pemerintah Pemprov Kaltara, dan bekerjasama dengan Projo, mengatakan bahwa mengadiri acara yang digelar di Balrom Hotel GS Ruansa, Jakarta, dan banyak menghadirkan para investor luar dan dalam negeri, serta para pejabat negara tersebut, sebagai wujud dari kabupaten kota di Kaltara, menyukseskan pembangunan Kaltara ke depan. Bupati Malino menilai sangat wajar, jika setiap kabupaten kota, bisa menggali potensi yang ada, dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Dari apa yang ditangkap dalam KIF ini, sangat besar bagi daerah untuk menjual potensi Kaltara. Secara khusus, Malino, terutama dari segi energi, sudah melakukan kerjasama untuk mengembangkan potensi air, dan sungai-sungai yang ada di Malino, serta potensi-potensi lainnya di Kabupaten Malino Provinsi Kaltara. Ya, saya kira sebagai wujud dari kita mensukseskan pembangunan Kaltara ke depan, wajar saya kira setiap kabupaten kota ini bisa menggali potensi yang ada dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Nah, dari apa yang kita tangkap dalam forum ini, ya saya kira sangat mungkin kita bisa menjual Kaltara. Nah, secara khusus Malino, ya terutama dari segi energi, kita sudah melakukan kerjasama untuk menfaatkan potensi air dan sumai-sumai yang ada di Malino. Nah, untuk itu, saya kira ke depan, Malino dengan luas wilayah yang cukup besar di Kalimantan Utara, bahkan setengah dari wilayah Kaltara itu adalah Malino, mengandung beragam kekayaan, baik yang sifatnya kekayaan alam dari dalam bumi, di atas maupun budayanya. Oleh sebab itu, saya kira kita berharap potensi-potensi ini bisa dimerfakai dengan arif di sana oleh kita semua, terutama oleh investor-investor besar. Dan satu hal yang paling mendasar juga adalah Kalimantan Malino ini adalah memiliki kekayaan yang potensi yang sangat besar, ya, hutan. Nah, ini juga merupakan satu kekayaan besar untuk kita, dan terutama kita memiliki kekuasaan kekayaan mentarang, ya, kekayaan mentarang, yang saya kira isunya isu global, bukan lokal, global. Dan ini saya kira penting untuk kita kembangkan sebagai salah satu kekayaan yang ada di Kalimantan Utara sebagai aset nasional, menurut saya, aset nasional. Untuk bidang energi yang diterbarukan, ini kan sepertinya pemerintahan Jokowi akan sangat serius untuk membangun beberapa sektor, termasuk di Malino ada yang? Ya, saya kira kalau energi terbarukan, potensi terbesar itu justru ada di Malino. Kita memiliki empat sungai besar, ya, sungai mentarang, sungai Malino, sungai Pujungan, dan Kayan, yang saat ini masih sangat, apa namanya, besar peluang untuk kita kembangkan untuk menjadi, apa namanya, potensi energi nasional. Ya, kalau kita lihat yang di Belungan itu, itu sebenarnya kan, apa namanya, sebenarnya kan dari Malino, ya. Bulunya. Bulunya kan Malino. Nah, oleh sebab itu, ya, kita harapkan untuk kepentingan Kalimantan, ke depan, ya, Malino menjadi potensi besar untuk Kalimantan Utara. Yang sangat arif di Jaksana, kalau kita melihat pembangunan yang perspektif ke depan, justru kita mengembangkan sektor perwisataan manfaat kompetisi yang dimiliki. Ya, kita ambil potensi Kayan, Mentarang, dengan Heart of Borneo-nya, kemudian dengan, apa namanya, paru-paru dunianya. Jadi, ini saya kira merupakan sesuatu yang sangat potensi kita kembangkan menjadi, apa namanya, destinasi wisata nasional, bahkan dunia. Nah, jadi, perspektif Kalimantan Utara dengan posisi Malino ini saya kira punya jangkauan-jangkauan panjang ke depan. Jadi, sangat potensi untuk kepentingan kita. Saya kira... Termasuk wisata yang bisa digali di arus sungai yang aring jerang. Ya, saya kira kita punya keanekaragam kekayaannya, wisatanya, alamnya, budayanya, dan berbagai fauna, floran faunanya. Jadi, saya kira membuat potensi besar untuk kita mengembangkan. Jansen, tipa padan berharap ke depan Kabupaten Malino yang cakupan wilayahnya terluas di Kaltara. Bahkan, setengah di Kaltara adalah wilayah Malino yang mengandung beragam kekayaan, baik yang sifatnya kekayaan alam, dalam bumi, di atas, dan budayanya, agar potensi-potensi ini bisa dimanfaatkan dengan arit dan pejaksana. untuk semua.